What's up guys go fans, welcome back to Time Out Oleh Anthony Davis menurut gue Karena ini 18 bulan di depan sebelum kontraknya dihabis dengan New Orleans Pelicans Jadi dia mengingatkan New Orleans Pelicans untuk memberikan opsi lah Agar dia gak kehilangan Anthony Davis secara sia-sia Jadi katanya Anthony Davis ingin jujur aja dengan New Orleans Pelicans Dia pengen pindah ke tim dimana dia bisa menang dan juga menjadi juara secara konsisten Padahal kalau dia stay di New Orleans Pelicans Dia itu eligible untuk supermax contract Ataupun juga kontrak terbesar dalam sejarah NBA Yaitu 240 juta dolar selama 5 tahun Tapi sepertinya Anthony Davis lebih mementingkan untuk menjadi juara daripada dengan uang sebanyak itu So, kalau dia pindah setau gue dia akan kehilangan mungkin sekitar 30-40 juta dolar sih nantinya Tapi pasti menarik kita pengen tau kira-kira dia pindahnya ke tim dimana Banyak banget rumornya Tapi sekarang kita ngomongin yang pertama Boston Celtics sayangnya Tidak bisa melakukan trade dengan New Orleans Pelicans hingga tanggal 1 Juli Ini gue sebenernya peraturannya juga kurang bisa ngejelasin kalian Tapi kalau kalian baca artikelnya online ada namanya Rose Rule Dimana mereka tidak bisa melakukan trade hingga Kyrie Irving kontraknya habis Jadi Kyrie Irving kontraknya habis tanggal 1 Juli nanti Jadi kita lihat aja Ya kalau menurut gue soalnya Boston Celtics ini punya aset paling banyak untuk nge-trade dengan New Orleans Pelicans Dimana mereka punya pemain muda seperti Jason Tatum, Jalen Brown, Terry Rozier, Gordon Hayward juga bisa di-trade Jadi asetnya lebih banyak tapi sayangnya mereka harus nunggu sampai tanggal 1 Juli Moga-moga aja Anthony Davisnya belum ke-trade Karena kita gak tau sebenernya Anthony Davis akan di-trade-nya kapan Tapi ini memang momennya saat dia request ini Trade deadline udah deket nih tanggal 7 Februari nanti di Amerika Tapi kita lihat aja seberapa cepet bisa menemukan paket yang pas nih Karena pasti prosesnya panjang juga dan New Orleans pasti gak mau rugi juga lah ya Tapi emang rumor yang paling kinceng adalah dia ingin ke Los Angeles Lakers Karena kita tau mereka share agent LeBron dan Anthony Davis Ini juga sebenernya udah sedikit tercium kayak baunya Kalau mereka ingin kayak deket-deket sama Anthony Davis lah Jadi Rich Paul menjadi agent mereka berdua So we'll see how it goes dengan Los Angeles Lakers Kita jelas pasti hari ini fansnya Lakers seneng semua Magic Johnson pasti udah menyiapkan nih strategi dan juga Roppe Linka untuk mendapatkan Anthony Davis Pasti tapi kalau gue bilang ini agak susah ya Karena mungkin New Orleans Lakers akan minta Kyle Kuzma menurut gue Karena pemain yang paling bersinar saat ini di Lakers menurut gue adalah Kyle Kuzma Gue gak tau paketnya kalau mereka paketin Brandon Ingram dan Lonzo Ball doang Gue gak tau itu akan menarik gak untuk New Orleans Pelicans But jelas akan banyak yang dipikirkan pasti udah didiskusikan dengan LeBron James juga Kira-kira cocoknya gimana Yang kedua mungkin gue bilang yang mumpungnya kesempatan untuk trade dengan New Orleans Pelicans adalah Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers juga punya aset yang cukup banyak menurut gue Mungkin karena Jimmy Butler udah banyak komplain bisa aja Jimmy Butler ditrade ditukar dengan Anthony Davis We never know ada JJ Redick juga ada yang pasti gak akan ditrade hanya Joel Embiid dan Ben Simmons tapi yang lainnya kayaknya semua bisa ditrade Dan ketiga mungkin Toronto Raptors Toronto Raptors juga punya beberapa aset yang bisa ditrade Jadi tiga tim itu mungkin destinasi yang sekarang ini ya yang gue tau tapi gak tau nantinya kalau ada tim-tim lain yang mau ikutan Gue yakin Golden State Warriors pun mungkin aja juga ikutan sih Ingin memberikan proposal kepada New Orleans Pelicans We never know bisa aja nyirim Draymond Green Ataupun siapa lagi mungkin Draymond Green doang sih Kalau Clay kayaknya agak berat ya But we will see Kita tunggu aja nanti And Los Angeles Creepers team gue gue gak tau sih Are they willing to Straight some players for Anthony Davis atau enggak gue gak tau Tapi Yang pasti kemanyi juga ada berita rame adalah Kuwailan kita beli rumah Di daerah LA So Man ini Free agency udah mulai hits up Udah mulai seru nih Kita pengen tau sih bintang ini Mau pindah kemana Ke tim barunya nanti But Itu aja sih video gue untuk kali ini guys Kalian bisa langsung Diskusinya di bawah Kira-kira nih kalian Tebakan kalian Anthony Davis Akan kemana nih So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace